Yang pemirsa meningkatnya jumlah anak jalanan dan gepeng di Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi membentuk tim terpadu yang terdiri dari OPD Laidia untuk menyelesaikan bahasalah sosial yang ada di Kota Jambi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, pada 18 September 2024. Dengan meningkatnya jumlah anak jalanan dan gepeng di Kota Jambi, Dinas Sosial berupaya memanusiakan manusia. Hal tersebut bertujuan untuk menekan jumlah anjel dan gepeng di Kota Jambi dengan cara membina dan mengawasi hingga memberikan modal kepada mereka untuk membuka usaha. Dengan catatan, mereka benar-benar berubah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, pada Rabu 18 September 2024 bertempat di Dinas Sosial Kota Jambi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati menjelaskan, dalam kasus anak jalanan dan gepeng, Dinas Sosial Kota Jambi membentuk tim terpadu dengan OPD lainnya. Tim terpadu ini berupaya membangun koordinasi, konsolidasi antar OPD, seperti Satp OPP yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah, kemudian kecamatan yang berkaitan dengan pelayanan umum, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, setelah anjal dan gepeng diamankan, Dinas Sosial akan melakukan pembinaan karena berkaitan dengan masalah sosial. Yunita juga mengatakan ada 17 hingga 20 simpang lampu merah yang teridentifikasi menjadi tempat para anjal dan gepeng menjalankan aksinya. Bu, bagaimana upaya Dinas Sos menangani kasus anak jalanan dan gepeng khususnya di wilayah Kota Jambi, Bu? Oke, terima kasih Mas Aris ya. Mas Heri, sorry. Jadi, untuk penanganan anak jalanan, penanganan pengemis, ya, kemudian terutama yang disimpang-simpang jalan, sebenarnya ada dua hal. Jadi, bicara tentang ketentraman ketibung, artinya ada penegakan peraturan di sini, dan Dinas Sosial ini adalah bagian dalam urusan sosial melakukan pembinaan. Jadi, ada dua, bukan hanya satu institusi saja, Dinas Sosial, tetapi ini memang harus dibangun koordinasi, konsolidasi dengan semua OPD. Terutama, penegakan pendanya ada di ranah Satp OPP, kemudian juga kecamatan, kaitan dengan pelayanan umum juga, ketentraman dan ketertiban di kecamatan. Jadi, upaya yang kita lakukan, ini tim du, tim terpadu ini, sudah dibagi tugas yang melibatkan seluruh komponen, termasuk juga kecamatan dan kelurahan. Jadi, untuk simpang yang kita identifikasi ada sekitar 17-20 simpang ini, ini dibagi jamnya, kemudian pemangku kewilayahan setempat untuk melakukan terus antisipasi-antisipasi yang ada di jalan.